Eva juga mengaku melihat bayangan orang-orang yang mencarinya Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi Kita dihebohkan dengan berita Eva Seorang pendaki wanita yang ditemukan selamat setelah dilaporkan hilang selama 4 hari 3 malam di Gunung Abo Dilansir dari berbagai sumber Eva menghilang secara misterius setelah pamit untuk buang air kecil di dekat sungai yang tidak jauh dari tempatnya mendirikan tenda Sebelum lanjut ke pembahasan seperti biasa, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya karena ada banyak kisah menarik yang mungkin belum Anda ketahui Gunakan earphonemu cari posisi nyaman dan selamat mendengarkan Bau Arifah, alias Eva Seorang pendaki wanita yang ditemukan selamat setelah dilaporkan hilang di Gunung Abo Gunung Abo adalah salah satu gunung di Pulau Sulawesi Gunung ini terletak di lingkungan Padaikang, Kelurahan Leang-Leang Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Awalnya pada hari Minggu 6 Juni 2021 Eva bersama rekannya melakukan pendakian ke Gunung Abo Mereka mendirikan tenda di dekat sungai yang berada di gunung tersebut Setelah tenda berdiri Eva pamit ke rekannya untuk buang air kecil di balik batu dekat sungai Namun anehnya Eva tak kunjung kembali Merasa khawatir Rekan-rekannya terus berusaha mencari keberadaan Eva Namun pencarian itu tidak membuahkan hasil Mereka hanya menemukan sedal jepit Eva yang ada di pinggiran sungai Kemudian mereka segera melapor ke tim Basarnas Sulsel Dan setelah 3 hari pencarian Akhirnya pada hari Rabu Eva ditemukan selamat di balik batu di sebuah jurang yang sangat curam Anehnya Eva ditemukan tak jauh dari lokasi ia dan teman-temannya mendirikan tenda Padahal sudah berhari-hari tim pencari menyisir lokasi tersebut Eva ditemukan dalam posisi sadar dan bersandar di bebatuan 300 meter dari lokasi ia dinyatakan hilang Kondisi Eva saat ditemukan dalam keadaan sadar dan lemah Karena dia sudah beberapa hari tidak makan dan minum Setelah ditemukan Eva pun menceritakan Momen mistis yang dialaminya saat hilang di gunung abu Eva mengungkapkan Sesaat setelah dia bersama teman-temannya mendirikan tenda di dekat sungai Dia meminta izin untuk pergi buang air kecil di balik bebatuan di sungai Karena tidak ingin sendalnya basah Dia melepaskan dan menyimpannya di atas batu pinggir sungai Setelah lepas sendal Dia mundur tiga langkah Dan pas sendak jongkok Tiba-tiba Eva sudah tidak sadar lagi Saat sadar Eva mengaku sudah berada di sebuah gua kecil Pas saya bangun Saya sudah berada di gua kecil Ujar Eva Eva yang masih dalam kondisi lemas Juga mengungkapkan Saat sadar berada di dalam gua Dia masih duduk dan tidur di dalam gua itu Di dalam gua Eva terus heran Dan bertanya-tanya Mengapa tiba-tiba berada di dalam gua Waktu itu saya bawa biskuit Saya taruh di dalam jaket Cuman saya tidak makan Saya pikir Kenapa saya berada di sini Karena terakhir sudah mau pulang Kata Eva Dengan terheran-heran Dia mengingat Sempat terbangun sebanyak empat kali Dan saat terbangun Dia selalu berada di tempat yang berbeda Saat itu yang saya rasakan Hanyalah mengantuk dan lebih banyak tertidur Saya beberapa kali terbangun Dan setiap kali saya terbangun Saya sudah ada di tempat yang berbeda Saya sempat merasa haus sekali Dan meminta tolong untuk diberikan air putih Tapi sampai saya tertidur lagi Tidak ada orang yang datang menolong Dan setiap saya terbangun Haus saya sudah hilang Ujar Eva kepada wartawan Eva juga mengaku Melihat bayangan orang-orang yang mencarinya Entah hari apa itu saya lupa Sempat saya lihat bayangan orang yang mencari Tapi karena saya kira hanya halusinasi Maka saya tidak bersuara Setelah itu Saya tertidur kembali Beberapa jam sebelum ditemukan Eva mengaku Ada keinginan yang kuat dalam dirinya Untuk berkunjung ke rumah neneknya Di kabupaten buluk kumba Lalu Dia bertemu dengan seorang dokter berkerudung Yang mengajaknya ke rumah neneknya di buluk kumba Di rumah neneknya Eva ditawarkan beragam makanan Namun dia tolak Saya hanya minta dibuatkan jeli Dengan sirup nanas Lalu Nenekku membuatnya di wadah yang besar sekali Dan saya mengobrol dengan nenek Tapi lagi-lagi Saya kembali tersadar Bahwa itu bukan rumah nenekku Dan saya masih berada di dalam goa Kejadian saya merasa ada di rumah nenek itu Waktu subuh Karena tidak lama kemudian Setelah tersadar Ada cahaya yang saya lihat masuk dalam goa Saat itu saya terus berzikir Dan mohon petunjuk Untuk dimudahkan keluar dari dalam goa Ucap Eva Dia kemudian Mendengar suara orang memanggil-manggil namanya Saat itu Dia mulai sadar Kalau dia sedang dicari Dan selanjutnya Dia mencium aroma parfum laki-laki Namun Dia mengira itu adalah makhluk halus Aroma parfum tersebut Kembali tercium hingga dia meyakini Parfum tersebut berasal dari orang yang mencari Saat pertama kali mencium parfum laki-laki Saya mohon untuk diberikan petunjuk Kalau memang yang datang adalah orang baik Maka berikanlah petunjuk Saya memastikan dulu Apakah itu orang yang mencari saya Atau halusinasi Aroma parfum yang kedua Kembali saya cium Barulah saat itu Saya menjawab panggilan mereka Dan berkata Ada aku disini Tapi tidak bisa bergerak Tutur Eva Kepada wartawan Saat berhasil ditemukan oleh tim sargabungan Eva mengira Hari ini adalah hari yang sama Saat dirinya dinyatakan hilang Padahal ini sudah 3 hari Dari pertama Eva dinyatakan menghilang Sedikit informasi Beberapa jam sebelum Eva ditemukan Keluarganya sempat membuat ritual khusus Dari kaki gunung hingga ke titik korban pertama kali hilang Ritual itu dilakukan didasari oleh kepercayaan masyarakat setempat Bahwa sungai dangkal tempat korban hilang Adalah tempat yang mistis Percaya tidak percaya Selang beberapa jam musai ritual Jakat milik Eva ditemukan tim sargabungan Jakat Eva ditemukan sejauh 2 km dari tempatnya hilang Pada akhirnya Penemuan jakat korban itu menjadi petunjuk penting lokasi korban Sargabungan kemudian fokus menyisir sekitar lokasi ditemukannya jakat Eva Hingga akhirnya Eva ditemukan 5 meter dari lokasi jakat itu Jadi begitulah Kisah Eva Pendaki wanita yang hilang secara misterius di gunung abu Percaya gak percaya Kembali ke pribadi masing-masing Ambil hikmah dari setiap kejadian yang kami bawakan Dan jangan melanggar Aturan yang telah ditentukan Buat kalian yang punya kisah menarik seputar pendakian Silahkan kirimkan ke email kami Yang ada di deskripsi Atau bisa juga DM di Instagram Sampai jumpa di video kami selanjutnya Salam Setari Mahasiswa Siluman Terima kasih telah menonton